Hai semua, selamat datang kembali di channel Dapur Syaira Asisa. Kali ini aku akan buat ikan nila goreng bumbu kuning. Nah, disini kita akan marinasi ikannya dulu ya teman. Aku perasin jeruk nipis, kemudian aku balik lagi si ikannya, lalu aku tambahkan lagi perasan jeruk nipis. Nah, gunanya jeruk nipis ini agar si ikannya nggak terlalu amis. Kemudian disini aku tambahkan garam setengah sendok teh, lalu aku baluri semua di seluruh bagian tubuh ikannya ya teman. Lalu aku balik, aku tambahin lagi garam setengah sendok teh. Lalu ini kita baluri lagi seluruh permukaan ikannya, lalu ini kita diamkan kira-kira 15 menitan. Nah, disini aku akan siapkan bumbu kuningnya, 2 siung bawang merah, 3 butir kemiri, 2 ruas kunyit ukuran kecil, kemudian aku tambahkan juga 3 siung bawang putih, dan 1 sendok makan ketumbar. Tidak lupa aku tambahkan lagi sejumput garam biar lebih mudah ya nguleknya. Nah, ini kita ulek sampai semuanya benar-benar hancur. Nah, kalau kalian malas nguleknya, kalian bisa menggunakan blender ya teman, karena ini cuma sedikit, jadi aku ulek aja. Nah, teksturnya setelah kita ulek seperti ini ya, bumbu rempahnya untuk si ikan. Kita ulek lagi sampai semuanya benar-benar hancur. Nah, setelah hancur, ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil bumbu yang sudah kita ulek dengan menggunakan sendok, lalu ini nanti bumbunya kita akan baluri ke ikan yang sudah kita marinasi selama 15 menitan. Nah, bumbunya ini kita taburi semua di permukaan ikan ya teman. Nah, ini kita pastikan semua permukaan ikan dan bagian dalam ikan terlumuri dengan bumbu rempah kuning yang kita buat tadi ya teman. Kalau boleh, bumbunya kita masukkan ke dalam daging ikannya seperti ini. Nah, ini pastikan semuanya bumbu terbaluri dengan ikan. Kemudian kita diamkan lagi selama 15 menitan, baru kalian boleh goreng. Untuk menggorengnya, pastikan minyaknya sudah dalam keadaan panas. Lalu kalian cemplungin si ikan nilanya yang sudah kita marinasi lagi dengan bumbu kuning selama 15 menitan. Nah, tadi maaf tidak terekor. Nah, bumbunya ini kalian bisa kasih 1 sendok makan tepung terigu ya teman. Lalu kalian boleh baluri lagi ke atas ikan yang kita sudah cemplungin di minyak panas. Nah, ini kita goreng sampai permukaan ikannya ini benar-benar matang. Nah, setelah ikannya sudah mulai koko, kalian boleh bolak-balik ikannya sampai matangnya merata. Nah, setelah agak coklatan seperti ini, ikan nilanya sudah matang, kalian boleh angkat, kemudian tiriskan terlebih dahulu. Nah, kalau kalian ingin marinasi ikannya lebih lama, boleh ya teman, tapi kalian harus simpan di kukas. Selanjutnya, kita akan siapkan sambal terasi. Di sini aku menggunakan cabai, terasi yang sudah kita bakar, bawang merah, bawang putih yang sudah kita goreng sebelumnya, kaldu bubuk dan garam, tidak lupa aku tambahkan sedikit gula pasir. Kemudian ini kita ulek semuanya sampai benar-benar hancur. Nah, setelah mulai agak hancur seperti ini, kita tambahkan satu buah tomat ukuran besar yang sebelumnya kita sudah goreng. Nah, ini kita ulek lagi sampai bumbunya benar-benar hancur. Kemudian kita tambahkan perasan jeruk nipis. Nah, kalian bisa koreksi rasanya. Jika rasanya dianggap sudah pas, kalian boleh sisihkan. Nah, untuk penyajian ya, di sini aku menggunakan daun pisang sebagai alasannya. Lalu kita tata ikan nila goreng yang sudah kita masak di awal ya. Kemudian kita beri sambal terasi yang sudah kita buat. Nah, ini seriusan enak banget ya, disantap dengan nasi hangat. Tidak lupa kalau kalian punya gorengan tahu, tempe kalian boleh tambahkan. Oh iya, jika kalian suka dengan resep ikan nila goreng bumbu kuning yang aku sajikan hari ini, boleh di-like dan di-share yang banyak ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembatasan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum